Di beberapa tempat ya, melanjutkan pertemuan di Sorong kemarin untuk kemudian menyuarakan perdamaian ya. Nah, sudah sekalian beberapa info tambahan, misalnya informasi adanya peristiwa anarkis penyerangan kriminal di penambangan emas di Yahugimu, Pegunungan Bintang. Nah, sekarang aparat Kaman sudah di sana, kemudian 97 orang pendulang emas dari berbagai lokasi sudah dievakuasi, kemudian beberapa kurban kemarin karena ada konflik, itu konflik horizontal saja. Konflik antara penambang-penambang emas dari luar daerah dengan penduduk setempat ya, jadi bukan ada kaitannya dengan masalah demo nggak ada. Tapi itu sudah peristiwa atau lanjutan dari peristiwa lama, saudara-saudara sekalian. Tentang penetapan Veronica Koman sebagai tersangka, sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, saya kira sudah viral tahu apa yang dia ucapkan sebagai provokasi-provokasi menghasut untuk terus melaksanakan perlawanan, melaksanakan demonstrasi anarkis ya, telah dijadikan tersangka ya, menetapkan ya di Jawa Pol dan Jawa Timur telah mendawan Veronica Koman, WNI Kelahiran Medan, Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat, KNPB, dan Alianship Mahasiswa Papua, AMP. Ya, ini sekarang sedang diburu oleh Interpol karena berada di luar negeri, tapi sudah tersangka. Ya, dia disangkakan pasal 160 KUHP serta Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi bermuatan syarah. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, kemudian kemarin juga masih ada pertanyaan-pertanyaan, dan tadi pagi ya, saya sudah mendapatkan laporan dari Pak Kapolri, dan Pak Kapolri sudah menyampaikan ke publik ya, bahkan benar bahwa Saudara Bini Winda, tokoh United Liberation Movement for West Papua, ini betul-betul terlibat ya, dalam aksi-aksi demonstrasi anarkis itu. Dan memang kemarin juga ditanyakan teman-teman sekalian, statusnya apa sih Pak? Ya, ternyata setelah kita cek status WNI-nya dari yang bersangkutan, ini telah hilang. Nah, ini sesuai peraturan perundang-undangan, sudah menetap lobby dari lima tahun negara lain tanpa melaporkan diri, dan saat ini mendapatkan permanent resident dari pemerintah Inggris, diangkat menjadi warga kehormatan kota Oxford. Bukan kehormatan kerajaan Inggris ya, tapi kehormatan dari kota Oxford ya. Nah, tahun 2004 yang bersangkutan memberikan Free West Papua campaign di kota Oxford, Inggris, dan International Parliament for West Papua tahun 2008. 2011, Interpol mewakil rednotise berhormatis terhadap BW atas laporan dari Polri, tapi dicabut kembali pada tahun 2012 oleh Interpol atas pertimbangan politis. Saya sudah berjanji tanggal 5 akan kita pertimbangkan, kalau kondusif maka internet pembatasannya dicabut. Nah, tadi saya sudah mendapat laporan dari Kapolri, dari PIN ya, dari aparat kawan di depan sana, keadaan memang sudah cukup kondusif, maka pembatas internet seperti janji saya kemarin tanggal 5 ini dicabut. Jadi internet sudah dapat dinormalkan kembali. Dengan syatatan, begitu kan, apabila keadaan memburuk atau mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan ya, maka tentu pembatasan internet akan kita lakukan kembali. Ya, itu yang saya sampaikan pada siang hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Kapolri, kalau menyampaikan ada dua apatah lokal Pak, di sini ada ANPB dan juga UL, WNPB. Ya. Itu perannya seperti apa Pak 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 Pak? Itu juga mengajak. Itu konspirasi, konspirasi dengan pendiwenda. Ya, dari pengamatan kita, dari informasi yang diterima, dari persepsi-persepsi yang memang aktual betul, dari hasil-hasil pengamatan-pengamatan intelijen, memang ada satu konspirasi, ada hubungan timbal balik antara Beni Wenda dengan kedua organisasi itu. Ya, baik ke KNPB maupun UMP tadi, ya, AMP ya, itu ada. Jadi bukan ada-ada, tapi ada. Karena ada, maka kemudian Kapolri lapor kepada saya juga bahwa itulah yang kemudian mendorong terjadinya organisasi, maaf, terjadinya satu demonstrasi yang anarkis. Ya, sudah jelas sekali kok, ya. Sehingga terjawab ya sekarang, andanya campur tangan luar dan dalam itu, ya. Dialog itu disarankan oleh mereka. Presiden sudah dialog, saya sudah dialog. Sekarang Kapolri, ya, Panglimateni kesana dialog. Jadi sudah dialog, Dik. Ya, bukan belum dialog sudah, ya. Tetapi dialog dalam keadaan ribut-ribut seperti ini, ya, itu kan fokusnya kan berbeda. Ya, kalau ribut-ribut ini dialognya, fokusnya adalah ayo kita damai, ayo kita tenang, ayo kita kendalikan ini dengan baik, ayo kita bersahabat kembali. Tetapi kalau sudah, ya, kita damai, sudah kondusif, dialognya sudah meningkat pada hal-hal yang lebih, ya, lebih penting, yang lebih menyangkut hal-hal dasar, ya, kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Begitu loh, kira-kira. Kalau soal HAMB-BB, nyarankan dialog. Nah, kita kan sudah musyawarah mufakat. Budaya kita, budaya musyawarah mufakat, dialog, bicara, begitu. Ya, Dik. Ya. Belum, belum, belum. Masih dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Kalau sekarang kita bebaskan, Anda jamin enggak bisa membedakan antara provokator dengan wisatawan, bisa enggak? Enggak bisa, kan? Nah, makanya ya, sementara sabar dulu kalau wisatawan, ya, orang-orang asing, sementara mohon maaf untuk keselamatan Anda, ya, sementara ada syarat-syarat tertentu untuk bisa masuk ke sana. Sudah pastilah, ya. Kita juga senang, ya, kalau sudah damai itu malah kita undang berbondong-bondong datang ke Papua, Papua Barat untuk berwisata. Itu kan mendatangkan devisa, ya kan? Dan dengan mereka melihat Papua, Papua Barat, pembangunan seperti itu juga merupakan, ya, satu upaya kita untuk mengabarkan ke dunia luar bahwa kita membangun Papua dengan serius, kan begitu. Tidak seperti yang didengang-dengang.